Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Ketemu lagi dengan channel KPS Coy Channel yang membagikan sedikit Tentang pengalaman saya dalam merawat burung bijau Baiklah teman-teman Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Ciplek ya teman-teman Sudah lama saya tidak membahas ciplek ya Ciplek saya yang gacor itu Masih ada ya teman-teman Yang apa namanya Itu ciplek kesayangan saya Ciplek gunung ya Itu saya Sangat membuat saya senang Ketika lagi Membersihkan atau memberi pakan Kita mainin dulu Sama satu lagi itu burung emperit Itu mainan saya Sudah lama ini Saya buat vlog ya Jadi begini teman-teman Ada teman-teman yang bertanya Di channel saya GPS Coy Ya itu masalah ciplek Perawatan ciplek Apa namanya Habis beli Di tempat orang Itu gacor Terus sampai rumah Pas bawa pulang itu Saya pakai Kertas Atau dibungkus kantong kertas Sampai di rumah Kok sudah tiga hari Tidak bunyi ya Itu solusinya bagaimana Jadi perawatan Harian ciplek ini Ini sangat penting Kalau kondisinya Kalau kondisinya seperti itu Misalnya dibawa Menggunakan Kantong Apa namanya Kertas gitu Terus dia Di rumah Sudah tiga hari Bahkan seminggu Tidak mau bunyi Nah itu solusinya bagaimana Jadi perawatan ciplek ini Perlu teman-teman ketahui Ketika kondisinya Seperti itu Seharusnya Jadi teman-teman itu Ketika sampai rumah Langsung masukkan kandang Jadi kandangnya Dipersiapkan dulu Minimal itu Kandang nomor empat Kandang nomor empat Itu Biar dia itu Tidak terlalu geras Kandang nomor tiga Itu Kalau dia itu Sudah jinak Sudah enak Itu pakai nomor empat Nomor tiga Ya nomor tiga Itu sudah enak Gitu ya Jadi apa yang harus dilakukan Oleh teman-teman Pertama Jangan pernah Memandikan Ciplek tersebut Nah gitu ya Itu pertama Dan jangan pernah Langsung dijemur Jangan Lakukan Pengkerodongan Selama minimal Tiga hari Maksimal Satu minggu Kenapa harus dikerodong Karena Ciplek tersebut Apa namanya Berada di tempat Yang berbeda Berada di tempat Yang berbeda Sangkar yang berbeda Kondisi yang berbeda Jadi Kita adaptasikan dulu Dengan sangkar tersebut Dengan cara Yaitu tadi Apa namanya Di full krodong Minimal Tiga hari Terus Apa lagi Yang harus dilakukan Oleh teman-teman Yaitu Berikan EF Kesukaannya Ini dengan Asumsi Sudah ngepur Ya teman-teman Jadi kalau sudah ngepur Kita perawatannya Gampang Lebih gampang Nah Kalau sudah Ngepur Ya Ini bukan Berumpahan Ya teman-teman Karena kan tadi Kasusnya Awalnya Sudah gajor Ya teman-teman Karena dibawanya Pakai Apa namanya Kantong kertas Jadi Dia ini Tidak Tidak Langsung mau bunyi Setelah di krodong Berikan EF Kesukaannya Misalnya Dia sukanya Jangkri Yaudah Kasih jangkri Yang agak banyak Misalnya Dia suka Keruto Sudah Kasih keruto Yang agak banyak Gitu ya Kalau dia sudah Nyaman Dengan kondisi Sangkar Dan kondisi Lingkungan tersebut Itu nanti Dia akan bunyi Nah Kalau sudah bunyi Apa yang harus dilakukan Nah Baru dibuka Sedikit Demi sedikit Nah Itu krodongnya Kalau sudah dibuka Seperti itu Dia berani bunyi Baru dibuka Full Terus Apalagi yang dilakukan Berikan suara air Nah Ketika terapi Tadi Pengkrodongan full Tadi Selama minimal Tiga hari Maksimal Satu Minggu Itu Kasih suara air Nah Gitu ya Teman-teman Kasih suara air Bisa dengan MP3 Atau Digantung Di dapur Atau Dekat kamar mandi Bagus lagi Kalau teman-teman Itu Punya Akwarium Jadi Digantungnya Itu Di atas Akwarium Jadi Otomatis Kalau Akwarium Itu Selalu Apa namanya Bunyi kerucuk-kerucuk Gitu kan Jadi Biar Dia itu Relax Udah Relax Adaptasi Terus Makanannya Enak Dia akan Senang Dan Dia akan Berbunyi Ini Saya Sembari Ngopi Dulu ya Teman-teman Ternyata Sambil Vlog Begini Minum Kopi Seger Juga Jangan Lupa Ngopi Jadi Gitu Terus Selanjutnya Apa Yang Dilakukan Yaitu Ketika Pagi Itu Diembunkan Kalau Ciblek Ini Diembunkannya Itu Jam Setengah 6 Atau Jam 5 Juga Bisa Biasanya Kalau Jam 5 Habis Subuh Habis Subuh Diembunkan Dia itu Akan Diem Dulu Bengong Sambil Nangkring Setelah Kira-kira Setengah Jam Setelah Penjemuran Awal Itu Dia itu Akan Mulai Bunyi-bunyi Kalau Dia itu Sudah Beradaptasi Dengan Lingkungannya Setelah Diembun Satu lagi Ketika Diembun Langsung Berikan EF Dia Misalnya Kesukaannya Kroto Yaudah Pada Waktu Diembun Harus Ada Disediakan Kroto Meskipun Hanya Sedikit Nah Gitu Gitu Teman Teman Jadi Gitu Ya Ketika Diembun Itu Langsung Diberikan EF Kesukaannya Setelah Itu Setelah Diembun Jangan Lanjut Jemur Dulu Langsung Aja Dikrodong Langsung Digantungkan Tempat Yang Ada Suara Airnya Nah Itu Insya Allah Sangat ampuh Sekali Sangat ampuh Sekali Untuk Mengembalikan Mental Dia Jadi Mengembalikan Mental Dia Dengan Cara Seperti Itu Untuk C Black Gitu Teman Teman Ini Sangat Penting Hal Sepele Tapi Sangat Penting Sangat Penting Sekali Untuk Mengembalikan Performa Dia Nah Gitu Jadi Itu Hal Hal Yang Harus Dilakukan Oleh Teman Teman Itu Ada Tiga Hal Tadi Full Krodong Kasih EF Kesukaan Kasih Suara Air Kalau sudah Itu Insya Allah Maksimal Seminggu Itu Dia Langsung Bunyi Lagi Seperti Sedia Kala Ketika Pas Awal Mau Beli Nah Gitu Teman Teman Ya Kalau Sudah Mau Bunyi Terus Apalah Yang Harus Dilakukan Selanjutnya Sudah Rawatan Biasa Konsisten Pahami Karakternya EF Jangkriknya Berapa Terus Diseling Kerotonya Seling UH Seling UK Kalau Ada Semua EF Yang Saya Sebutkan Tadi Terus Penjemurannya Dimulai Dari 30 menit Kalau Sudah Biasa Bisa Satu Jam Ya Kan Gitu Gitu Ya Teman Teman Demi Apa Namanya Sedikit Pengalaman Saya Dalam Merawat Ciblek Yang Awalnya Gacor Biar Gacor Kembali Setelah Sampai Rumah Kita Beli Ciblek Gacor Sampai Rumah Kita Biar Langsung Gacor Seperti Itu Jadi Tidak Akan Mengalami Masalah Lagi Gitu Jadi Teman Teman Yang Mengalami Kemudian Bisa Menjadi Solusi Buat Teman Teman Sekalian Apabila Ada Yang Kurang Jelas Bisa Ditanyakan Di Kolom Kementer Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat Pagi